selamat menikmati selamat menikmati cabai merah dan ini semua akan kita haluskan nah ini untuk bumbu yang akan kita iris kita pakai 2 buah tomat dan 50 gram cabai rawit selanjutnya kita potong-potong dulu terang ungunya ya mak ini potong terang ungunya boleh sesuai selera selamat menikmati dan ini aku akan potong tahunya bentuk dadu selanjutnya kita panaskan minyak goreng kita goreng terong dan tahunya ya mak nah ini minyaknya sudah panas langsung kita masukkan tahunya ini aku goreng tahunya terlebih dulu ya nah ini tahunya sudah panas kering boleh langsung kita angkat kita goreng juga terongnya kita goreng juga terongnya nah ini terongnya juga sudah matang langsung kita tiriskan kita sisihkan minyaknya sedikit ya mak dan aku masih menggunakan minyak sisa menggoreng tahu dan terongnya biar gak mau bazir kita pakai aja sisanya ya mak dan ini minyaknya sudah mulai panas boleh kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan ini tadi bumbu yang kita haluskan bawang putih bawang merah dan cabai merah kita tumis sampai wangi selanjutnya kita masukkan gula garam dan penyedap rasa secukupnya sesuai dengan selera lidah mama mama dan teman-teman di rumah ya kita aduk bumbunya sampai semuanya rata nah jika bumbunya sudah agak kering boleh langsung kita masukkan irisan tomat dan cabai kecil ini tadi gak aku rekod pas niris tomat dan cabai rawitnya ya teman-teman biar lebih mempersingkat waktu kita masak sampai bumbunya keluar minyak nah ini minyaknya sudah keluar ya mak langsung aku masukkan tahu dan terong yang sudah kita goreng ini aduk sampai rata sampai seluruh bumbunya tercampur jika bumbunya sudah tercampur dengan rata boleh langsung kita matikan api dan bisa kita hidangkan dan ini resep simple ala tanggal tua tetap enak untuk dinikmati dan sehat juga selamat mencoba resep ini di rumah ya semoga resep ini bermanfaat untuk mamak-mamak dan teman-teman semua jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe ya tekan juga tombol notifikasinya agar selalu update resep-resep terbaru dari aku dan bagi mamak-mamak dan teman-teman yang sudah mendukung aku aku ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga mamak-mamak dan teman-teman semua selalu dimudahkan rezekinya diberikan kesehatan amin amin dan sampai jumpa lagi ya di resep-resep selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum